Hai nah uh uh warna-warni tuh merah kuning hijau di langit yang biru keren banget ya jadi warnanya tuh ikecing sekali oh iya dong sebelumnya kami sempat bekerja sama juga dulu oh gitu dimana di UK ngapain itu jual cilok enggak laku oh gitu enggak dorian siwak medes apa gimana dan sorennya saya beli tangan Mas Ruli membawakan minuman sangat segar susu jeli delima 47 mungkin boleh dijelaskan kalau di rumah sorennya membawa susu seperti apa jadi susu jeli delima 47 ini asal-muasalnya itu dari Banjarmasin awalnya Banjarmasin jadi kebetulan istri dan temennya temen kita satu lagi nanak namanya disana kita mengolah susu yang sekiranya disukai oleh anak-anak nih gitu kan keseringan sekarang kan anak-anak kan ada yang suka ada tidak suka dengan susu hewani jadi kalau susu nabati ini kan dari tumbuh-tumbuhan jadi jenis tumbuh-tumbuhan itu seperti kelapa beras kacang kedelai almond dan lain-lain nah masing-masing susu kita ini jadi anak-anak awalnya kok cuman minum susu kayak gini aja kok enggak ada varian apa nah akhirnya kita buat susu jeli susu yang ada jelinya jadi mereka ada yang suka misalnya strawberry ada yang mangga coklat ini yang paling terbaru nih koko pandan ada blueberry ada anggur ada melon dan reci banyak sekali ada 47 rasa nggak ya 47 apa nih 47 nah jadi 547 itu awal muasal alamat rumahnya gitu luar biasa informatif ya luar biasa ya ya jadi kita tahu oh lu mau ikut 547 gitu ya kan nah variannya ada apa aja nih nah kita ada 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 7 ada 7 varian ada mangga coklat ada melon anggur blueberry leci yang terbaru tadi ini ini ya koko pandan ini baru launching seminggu nih koko pandan 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 Untuk ibu hamil juga aman ya? Iya, aman. Ah, kakak celaja boleh minum apalagi ibu hamil? Bener ga sih? Bener ga sih nenek bener ya? Dan fakta itu kita harus minum susu tuh sehari dua kali ya? Emang iya ya? Iya, sehari dua kali ataupun sehari tiga kali itu emang harus kita minum susu. Jadi gini mas, untuk sebagian sekolah, kita masuk sekolah itu harus dites lab dulu sama mereka. Jadi diuji lab, ini teruji, tidak pakai pengawet dan tidak pakai pemanis buatan, itu bisa kita masukkan ke sana. Oh, ini udah masuk sekolah gitu ya? Jadi kita ada di kampus, ada di perkantoran, ada di ojek online. Jadi kalau mau pesen bisa di ojek online juga. Iya, keren ya. Atau lewat Instagram juga bisa. Iya, iya, iya. Instagram di mana aku boleh tau? Susu Jelly The 547. Wah, iya keren. Udah tiup ya sekarang ya. Hebat ya. Jelly nya pakai i ya? Pak i. Susu Jelly The 547. Bener ya, susu Jelly. Oh, keren banget ya. Berarti kan ada juga anak yang alergi minum susu hewanya gitu ya. Makanya di, wah keren. Biasanya kalau yang mereka alergi dengan susu hewanya itu karena laktosanya tinggi, lemaknya tinggi. Iya. Kalau ini kan kadar lemaknya nggak ada. Oh. Proteinnya tinggi. Diet-diet ya kan? Berarti tidak bikin gendut ya? Enggak, enggak, enggak. Oh, kalau udah gendut duluan gimana tapi. Kalau udah gendut duluan gimana? Iya kan? Warna-warni banget. Nah, kalau untuk warna-warnanya ini dari? Ini, jadi pembuatannya itu warnanya itu dominan dari Jelly-nya. Jadi Jelly itu kan mereka baru warna-warna kan? Nah, itu semuanya kita buat sendiri. Dari susunya kita buat sendiri. Jelly-nya kita buat sendiri. Dan kita olah. Gulanya juga gula murni, gula asli. Seperti itu kita olah, kita masak. Terus kita olah, jangan kita pressing. Seperti itu. Oh, keren banget. Ini tadi apa? Koko pandan. Ini coklat. Yang paling banyak sering dipesan yang merasa apa? Semuanya suka sih. Semuanya suka ya? Tapi yang paling best seller itu coklat. Coklat? Yaudah, saya mikir yang ini. Emang dipasuk kayak gitu. Ini yang mangga ya? Ini mangga. Tau ada Jelly-jelinya. Yummy, yummy. Endul. Endul. Enak. Jadi ada Jelly-nya juga. Jelly-nya ada rasanya ya? Iya, rasanya. Iya, rasanya. Rasanya itu dari kekuatannya dari Jelly-nya. Oh. Nah ini juga sebenarnya ada selasihnya. Jadi kalau buat yang susah BAB juga lebih lancar. Ada selasihnya. Kalau coklat enggak nih. Yang lainnya ada selasihnya. Gimana dong? Saya udah ngambil coklat. Jadi kalau lagi di jalan, lagi lapar gitu kan. Itu Jelly juga bisa bikin kenyang. Iya bener-bener. Iya bener. Saya lagi lapar nih makanya. Ada nasi enggak? Biasanya di ini ya, pakai nasi makannya. Nah kalau untuk harganya sendiri berapa nih Mas Ruhi? Ini harganya 8.000 rupiah. Wah. Sangat murah sekali. Sangat murah sekali. Murah bingga. Iya. 8.000 rupiah. 8.000 rupiah. 8.000 loh. Biasanya kalau minuman yang itu pakai pemanis buatan kan ya. Kalau yang gini-ginian. Ini enggak. Iya, enggak nih. Kita enggak pakai murah sekali. Murah-murah ya. Ya mungkin dari expietnya sendiri berapa lamanya? Kalau untuk expietnya, kita sarankan kalau untuk masuk di kulkas itu, kita sarankan kalau untuk daya tahan lama itu di freezer. Kalau di kulkasnya itu, di suhunya kita naikin di sangat. Jadi kan ada, kulkas itu ada normal, dingin, sangat dingin. Nah untuk sangat dingin itu kekuatannya sampai seminggu. Oh. Berarti enggak bisa di, ini kayak aku minum, terus besok aku minum lagi gitu, kayaknya kurang enak ya? Iya enggak sih? Kalau itu tetap ada di kulkas, it's okay enggak apa-apa. Tetap enak. Wow. Aduh, nyangkut. Ini Bapaknya aus banget dia. Bukan nyangkut, Fi. Laper. Laper. Itu tadi makan selasinya mulu nih, Fi. Jadi sekaligus ya kan, laper dan aus terobati. Iya, iya, betul. Aduh. 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 Bazaar juga, kita sering ada bazaar. Kalau untuk next ke depan sih, bazaar belum ada ya. Tapi udah sering banget kita ikut bazaar. Terakhir? Terakhir itu kita ada di... Ya. Lupa sih ya, lupa. Tapi ada waktu itu di spa. Ada lah ya. Lupa, lupa. Ada gitu. Nah kalau untuk mesen, ada apa, aku harus mesen hamin. Satukah atau dadakan juga bisa gitu sih. Ini selalu ada sih. Jadi kalau kita mau pesen kapan aja, selalu ada. Jadi bisa via Ojek Online ya, bisa. Atau Instagram, nggak bisa. Oke. Ada minimal pemesanan juga? Nggak, nggak ada. Satu pun bisa? Satu pun bisa. Wih, gila. Satu pun dilayani. Udah sampai keluar Jakarta belum sih? Bekasi, luar Jakarta nggak ya? Bekasi, luar Jakarta nggak ya? Bekasi, luar Jakarta. Tapi rumah bapak di mana? Pondok gede. Deket dong ya, doma ya. Bisa kalau ke Bogor kayak rumahku gitu, ya kan. Mau beli kayak gini, gimana? Ke Bogor pesen satu, kasiannya orangnya. Iya, iya, iya. Tapi kan ada di sekolah-sekolah, di kampus, ada perkantoran, ada. Di kampus ada. Di rumah sakit juga ada. No, ada juga. Antingnya belakang. Ini mungkin dijadiin kayak es gitu, seru kali ya? Biasanya memang ada yang suka dijadikan es. Jadi kalau setengah mencair, mereka juga suka dimakan pakai sendol. Iya, iya, iya. Gituin ya. Mungkin kalau dijadiin es gitu kan, disedot-sedot gitu. Nunggu cair, biar cepet abisnya gitu. Eh, seru ya. Enak banget. Jadi, cuman bisa di rumah, langsung aja kepoin tadi di Instagramnya. Itu yang mau tau ada di sekolah mana-mana, ada di Instagram ya? Ada, ada, ada di Instagram. Update semua ya? Update semua. Langsung aja di kepoin seperti itu. Oke, terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas. Thank you. Enak sekali, sukseslah untuk usahanya. Oke, thank you. Dan saatnya kita masih punya banyak sekali video menarik ya. Betul sekali. Terima kasih, Mas. Terima kasih.